Hai Ranhut family, welcome back again to Ranhut Full Review Kali ini barengan sama gue, Ito Lagi dan lagi kita akan nge-review satu sepatu Yang udah sempet podium di World Major Marathon tahun ini Nah, kali ini nih, sepatu nih yang ada di depan gue ini nih Ini udah naik podium di kategori Putri Basen Marathon 2024 Yes, we're talking about Under Armour Velocity Elite 2 Kayak gimana rasa yang ngelarin sepatu ini? Let's go! Disclaimer dulu, sepatu ini emang dikirim sama brand Tapi apa isi video hari ini bener-bener based on pengalaman gue Ketika nyobain lari hampir 40 kilo pake sepatu ini Jadi gimana rasanya? Ini dia nih Oke, kita mulai dari looknya dulu First of all, let's have some respect to Under Armour Karena ini menurut gue ya, secara look nih sepatu tuh kece banget lagi Kayak lo bisa lihat, ini I think it's like a spiderweb or something gitu ya Kayak jaring laba-laba di seluruh bagian uppernya Terus di bagian midsole-nya ini ada gradasi hijau, ada putihnya juga gitu ya Terus ada logo Under Armour seperti biasa Dan ada di bagian tongue sama lidahnya blend with white color So actually it's quite good, gak ada macem-macem Tapi satu hal yang juga harus di highlight bahwa Under Armour ini Nge-claim bagian uppernya ini tuh mengkilap-ngkilap gitu Bukan tanpa alasan tapi emang dibuat katanya Kalau misalkan lo lari di kondisi yang minim cahaya Ini tuh bisa mantul-mantul gitu Jadi orang notice, oh ada orang lagi lari gitu Dan teknologi uppernya ini dikasih nama teknologi warp 2.0 Yang di-claim katanya bakal ngasih cengkraman yang lebih oke Dan menurut gue ketika gue lari pakai sepatu ini sih Memang cukup mencengkram sih Walaupun nanti ada bagian kurangnya di belakang Ya overall dari look dan upper oke Oke kita lanjut ke bagian mana dulu nih Kita ke bagian midfoot kali ya Jadi kalau kita ngomongin sepatu UA ini Alias Under Armour Velocity Elite 2 ini Itu bagian overlay-nya itu dikasih extra support yang ada di bagian midfoot Menurut gue sih jujur nggak terlalu kerasa ya Kayak ada nggak ada kayak nggak ada bedanya gitu Selain itu juga Kalau misalkan kita lanjut ke bagian insole-nya Atau bagian sock linernya Itu katanya ada namanya sock liner TPE Dan ini di-claim bisa meningkatkan daya tahan sepatunya Dan menambah bounce dari sepatunya itu sendiri Menurut gue bounce-nya ya Ada kayak apa Rasa-rasa lebih membel Membel nggak tuh gue bilang Kayak membelnya tuh ada Bouncenya ada Walaupun tetep ada kerasnya Jadi bukan tipikal sepatu yang kayak Kalau lo pake tuh lembek bounce gitu Nggak Jadi bouncenya ada Walaupun tidak terlalu lembek So far sih menurut gue Untuk bagian itu oke Oke lanjut ke bagian padding belakang Menurut gue nggak ada yang spesial sih di bagian padding Dia ngasih padding yang cukup tebel di bagian belakang Sama kanan-kirinya Kalau lo biasa nemuin super shoe yang paddingnya tuh tipis-tipis bagian belakang Nah ini tuh nggak Ini tuh lumayan tebel sebetulnya Bagian kanan-kirinya juga lumayan tebel Cuman yang bagian sini ya nih Ini emang keras banget sih Ini literally Ini contoh ya Bener-bener butuh effort untuk nekuk Jadi menurut gue Tidak selentur itu di bagian belakang Plus di bagian two box-nya Ini bermasalah di gue Gue nggak tau Padahal sizing-nya sama Seperti sepatu-sepatu gue yang lain Tapi setelah gue pake Kayak buat long run Terakhir gue pake long run 16 kilo Ada speed-nya Itu kerasa banget Menuju blister Terutama di kilometer-kilometer terakhir Gue nggak tau apakah Mungkin karena bagian depannya tuh Narrow I don't know Tapi menurut gue Ketika dipake untuk Longer distance Cenderung bisa menyebabkan Blister But yeah I don't know Mungkin di ukuran kaki yang lebih kecil Kalo lo pake sizing lebih gede Mungkin nggak ya Tapi kemarin pengalaman gue Ketika pake buat long run Dan ada speed-nya Lumayan nih Ada potensi blister Oke kita lanjut ke bagian Midsole Ini gue udah yakin banget Mungkin Pems lo mikir gitu Ini ada karbonnya nggak sih Ada ya guys nih Jadi kalo lo liat di bagian Outsole Ditunjukkan Cukup panjang Karena sepatu ini Memang memiliki Midsole Yang dikasih nama Itu adalah kombinasi Dari UA Flow Midsole Dan dilengkapi dengan Plat carbon fiber Yang ada di Sepanjang sepatu Nah si Foam Flow ini Itu Diklaim oleh Under Armour ini Lebih ringan Terus Lebih responsif Dan bisa kasih Good cushioning Sehingga menimbulkan Energi return Yang oke juga Ketika dipake Berlari Tapi Ketika gue pake ini Baik buat Interval Yang cukup panjang 10 set Terus gue pake Long run tempo juga Tadi yang 16 kilo Menurut gue Energi returnnya tuh Kurang kerasa Compare tuh Sepatu-sepatu lain Yang ada plat carbonnya juga Yang sebelum-sebelumnya Udah gue pernah review gitu ya Dengan sizing yang sama Gue ngerasa kayak Ini tuh nggak Se-energi return itu gitu Walaupun ya ada Tapi kok gue expectnya lebih gitu Gue nggak tau Apakah mungkin Karena teknologinya berbeda Dibandingkan dengan Sepatu-sepatu lain Yang pernah gue coba But Still I think The energy return itself Itu nggak terlalu Kerasa Kalau di gue I don't know Lo bisa coba sendiri Dan bandingin Apakah mungkin Gue yang salah UA Velocity Elite 2 ini Punya drop yang Nggak gitu gede sih Sebenernya Itu adalah 2 mm Dan itu ada di depan Jadi Kalau lo Tipikal orang Yang larinya itu Seperti heel striker Menurut gue sih Agak kurang cocok Gitu Tapi kalau lo Tidak heel striker Mungkin akan Lebih efisien Kita lanjut ke bagian Outsoul Nah ini Kalau lo lihat Sepanjang ini Tidak ada Rubbernya Alias memang UA Velocity Elite 2 ini Tidak dilengkapi Rubber di bagian Outsoulnya Bukan karena Apa-apa Bukan karena pelit ya guys Tapi UA ini bilang Tanpa ada karet ini Sebetulnya itu Bikin outsoulnya Jadi lebih ringan Lebih seamless Ketika dipakai Berlari Tanpa mengurangi Grip atau cengkraman Ketika dia Menyentuh daratan Kayaknya lo Nentuh aspal Atau nentuh track Itu akan tetap Nge-grip lah Kalau claimnya Dari UA Dan Yang gue rasain Ketika berlari Emang Oke lah Gak yang Gimana-gimana banget Tapi gak licin juga Kayak Kalau lo di GBK Kan ada yang Kadang dicat Terus licin Itu enggak Semuanya oke Ada lintasan yang Becek-becek juga Gak masalah Jadi overall Untuk bagian Outsoul sih Gue no issue All good Oke sekarang kita akan Nimbang berapa Berat sepatu Under Armour Velocity Elite 2 Di size 45 Ternyata berarti ada Di 280 gram Menurut gue Mungkin ini Gak bisa dikategorin Sebagai sepatu ringan Di kategori Sepatu-sepatu Race Atau Supershoe gitu Dan sepatu ini tuh Dijual di Indo Dengan harga 2.999.000 rupiah Alias 3 juta kurang seribu Nah Pertanyaannya worth it Atau tidak Membeli sepatu Hampir 3 juta Untuk sepatu ini Ya Menurut gue Mungkin dibalikin ke Lo nya sih ya Kalau lo merasa 3 juta bisa di compare Dengan merek Sepatu lain Yang tipikalnya Sama Gitu Mungkin bisa jadi pilihan Tapi kalau lo emang Die hard fans Dari Under Armour Dan lo ngerasa Lo harus punya Sepatu lari mereka Maybe this is the one That you can buy At the store Sekali lagi Beratnya 280 dan dijual Di Indo Dengan harga 3 juta rupiah Dikurang seribu Oke Kita sampai ke Overall feel gue Ketika mencoba Under Armour Velocity Elite 2 ini Menurut gue Apakah sepatu ini Dibilang enak Ya oke Apakah sepatu ini Dibilang stunning Tergantung Karena tadi ya Menurut gue Gue tidak merasa Ada energy return Yang banyak gitu Ketika dipake Untuk berlari Jadi menurut gue Sepatu ini oke Tapi mungkin Kalau ada sepatu lain Untuk dipake Berlari kencang Misalkan Atau buat race Misalkan Gue mungkin akan pilih Sepatu yang lain Again Sepatu ini menurut gue Cocok Kalau lo pake Untuk speed session Baik itu Interval Maupun tempo Atau mungkin Untuk long run Juga oke Just make sure Sizingnya itu Tepat Karena Kalau misalkan Lo sizingnya ngepas Kayak gue Atau mungkin Nggak dapet Yang setengah centi Atau satu centi Di atasnya Itu bisa berpotensi Blister Di bagian depan Terutama Gitu Jadi ya silahkan lah Kalau mau mencoba Variasi-variasi Merek Ya kan Misalkan sepatu Gym low under armor Lo pengen sepatu Lari under armor juga Nah UA banget Mungkin ini sepatu Yang bisa dicoba Secara keseluruhan Menurut gue Sepatu ini Cocok Untuk speed session Maupun long run Ataupun long run tempo Kayaknya cocok juga Tapi kayaknya Kalau lo pake Untuk easy run Gue sih Nggak rekomen ya Karena ya Lo ganti lah Sepatu lo dengan Daily trainer Yang literally daily trainer Sehingga cocok Untuk lo pake Lari easy run Kalau ditanya Menurut gue Apa yang ngebuat Sepatu ini Bisa naik podium Di Boston 2024 Cuman satu jawabannya Orang yang larinya Gitu Jadi sepatu Apapun Menurut gue Kalau yang larinya Juga gak latihan Apa ya Akan jadi Kurang juga Ini kan pendukung Ya enggak Tapi gimana kita latihannya Supaya bisa Lebih baik dari sebelumnya Asik Terakhir highlight dari gue Memang yang sangat menarik Dari sepatu ini Mungkin outlooknya ya Designnya gitu Kayak gue jarang melihat Sepatu ada spiderweb All over the place Gitu Walaupun ada logonya Segede-gede ini Tapi it's just Under Armour things Gitu So no problem lah Dan Ini bisa menjadi pilihan juga Di tengah gempuran Super shoe Super shoe lain Di Indonesia Oke itu dia tadi Full review gue Untuk Under Armour Velocity Elite 2 Nah mungkin fans Lu yang juga Udah pernah nyobain Sepatu ini Atau mungkin Sepatu lari lain Dari Under Armour Bisa nih Share di kolom komen Gimana perasaan lu Ketika pakai sepatu tersebut Kita tunggu ya And that's it for today Sampai jumpa Di full review berikutnya